Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya adalah Ira Triindri Hapsari SPD Saya adalah guru di SD Imam Syafi'i Jember Sekaligus mahasiswi PPG Angkatan 2 tahun 2023 Di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang Pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 Saya akan mengadakan uni uji kinerja secara luring Berikut adalah uji kinerja saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kehatan pememang Masya Allah, Alhamdulillah walaupun kondisinya kalian ini Panas ya, tapi tetap semangat Nah, untuk memulai pelajaran kali ini Kita berdoa dulu ya, semoga pelajaran hari ini Kita mulai dengan berdoa itu Kita mendapatkan manfaat Yang sebaik-baiknya Yuk, siapa yang mau memimpin? Berdoa? Amirah? Yaudah, ayo andi nih, andi nih Satu, dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah, kita sudah mulai berdoa sebelum pelajaran Nah, selanjutnya Ustazah absen ya Presensi ya Ustazah presensi satu-satu Ada yang enggak masuk enggak ya? Ada Bentar, siapa yang enggak masuk? Coba Abigel Aisyah Almera Andini Anissa Akilah Alfa Tanum Silmi Layli Nuna Kenapa? Sakit ya, kita doakan ya Yang teman kita yang sakit Biar segera sehat Jadi besok bisa Belajar kembali bersama kalian di Sekolah Rindu ada Hadir ya Udah ya Jadi hanya Nuna yang sakit Semoga besok dia sudah masuk ya Nah Kalian sudah tahu enggak sih Kita hari ini mau belajar apa? Lanjutkan pertemuan kemarin Tentang pengertian apa kemarin? Norma Nah, sekarang Biar kalian lebih paham lagi Kita akan belajar tentang Macam-macam apa? Macam-macam norma yang ada Di Di lingkungan Nah Tujuan pembelajaran kita ya Sekarang hari ini kita belajar Norma Yang ada Di Ringkungan Nah, tujuannya apa? Tujuannya Tujuannya Nah Coba sekarang kita baca bersama-sama Tentang tujuan pembelajaran hari ini Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Setah didik Aku Menjanjikan hasil Nomoranta�an Nah, kalau sudah tahu tentang apa itu norma Nah, sekarang kalian Sudah mau tanya nih Tadi pagi mau berangkat? Setelah sarapan ngapain kalau mau berangkat? Salim. Salim ke? Minta uang, minta uang saku ya. Jangan lupa minta uang sakunya sambil salim. Kalau enggak salim sudah dikasih uang saku ya. Iya, pas salim itu berarti kalian melaksanakan norma kan ya. Nah itu norma apa sih? Norma kesopanan. Biar kalian lebih paham nanti kita akan mengerjakan ini ya latihan berkelompok. Nah sebelum itu setelah kita, apa tadi sudah dimantik tentang permasalahan yang tadi pagi harus salim itu norma apa. Nah kita lihat video dulu. Mungkin bisa kita lihat video biar lebih jelas lagi. Nah setelah lihat video kita berlatih mengerjakan LKPD. Oke. Biar kalian mulai pembahasannya. Biar tidak baik-baik ya anak-anak dengan anak-anak semakin paham dan semakin melatih di kelakuan ini. Kalau mengetahui apa-apa norma dalam kehidupan itu, yuk kita bahas secara 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 dengan anak-anak. Ini adalah pengertian dari norma. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi ketika kita akan dilakukan sesuatu atau menjadi pedoman dalam hidup, ini adalah norma. Jadi norma ini merupakan patokannya atau pedoman, pedoman dalam berperilaku. Misalnya kita melapai, kita harus berdasarkan norma yang ada. Nah, norma, dan itu apa nih? Misalnya, memakai ketentuan seragam sesuai dengan harinya. Bisa boleh misalnya, harusnya, 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 harusnya. Baik ya, sudah menyaksikan video yang sudah ditayangkan tadi, berarti kalian nambah. Makin paham, ada berapa norma? Empat. Empat, apa saja? Coba, 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 coba. Satu orang saja, satu orang. Yuk, yang berani. Balance ya. Norma apa? Terus? Ya, ada empat ya, udah pinter ya. Ada empat, masing-masingnya itu ada contoh-contohnya. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak sekali contoh-contohnya. Untuk lebih memahamkan kalian tentang apa itu norma hukum beserta contohnya, kemudian, apa namanya, contoh real yang kalian hadapi di masyarakat. Nah, kalian Ustazah kasih satu lembar, dua lembar, dua lembar apa namanya, kerja yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk itu kita membagi terlebih dahulu satu kelas ini menjadi lima kelompok ya, karena jumlahnya bisa jadi lima kelompok. Nah, cara pembaginya nanti kita bentuk seperti ini, pembagian urut nomor, urut nomor atau pembagian angka, urut angka. Nah, sudah mulai dari sisi kiri, nanti dari sisi kiri itu angkanya 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, caranya nanti kelompok 1 itu yang mengucapkan angka 1, jadi yang semuanya angka 1 nanti berkumpul di angka 1, jadi kelompok 1, begitu ya. Yang angka 2 berarti di kelompok 2, paham ya? Oke, kita mulai dari Amira ya, coba Amira. Sudah ya, sudah dapat dua anggota di kelompoknya masing-masing, ayo silmi dari berarti 1. Satu, oke. Sudah dibagi, silakan kalian, apa ini ya, apa namanya? Membentuk kelompok sesuai dengan tadi, yang sudah diucapkan tadi, ya. Ya. Kelompok tiga di tangan. Sudah ya? Jauh ya, cepat. Sudah, sudah terbentuk. Berarti ini kelompok berapa yang di sini? Kelompok berapa? Kelompok salah? Satu. Kelompok? Empat. Empat? Lima. Ya, alhamdulillah sudah terbentuk kelompok semuanya. Oke, kita lanjutkan dengan pembagian LKPD ya. LKPD ini saya kasih satu dulu. Silakan kalian kerjakan berkelompok. Dikerjakan bersama ya, jangan dikerjakan sendiri. Diskusi bersama temannya. Insya Allah mudah, jadi saya kasih waktu tidak berlama-lama. yuk, dikerjakan. Pakai penggaris ya, biar apa namanya, garisnya itu lurus. Jadi itu tinggal menjodohkan. Ya. Ayo dikerjakan bareng-bareng. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya ya. Ya, nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Ya, ditulis nama kelompoknya. Anggota kelompoknya ditulis ya di atas atau di bawah. Jangan lupa di atas atau di bawah. Terima kasih. Masih ada dua menit lagi. Dirapikan itu biar lebih jelas nanti. Anggota kelompoknya jangan lupa ada berapa orang itu dimasukkan semua anggotanya. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Mudah ya. Kemudian ada LKPD kedua. Ini lebih rumis lagi. Tapi insya Allah kalian bisa. Jadi di sini di LKPD ini nanti bentuknya seperti ini dibalik. Sekarang ada kolom-kolom berisi tentang macam-macam norma. Tapi di sini kalian harus menunjukkan atau membuat mencontohkan kegiatan-kegiatan sehari-hari peristiwa yang ada di sekitar kalian yang sesuai dengan norma-norma ini. Nanti saya kasih kertas stiker. Jadi nanti tinggal kalian tulis bagi tugas secara berkelompok. Bagi tugas secara berkelompok sehingga kalian nanti ini, apa namanya? Kalian bisa ini, apa? Berbagi mana yang mengerjakan norma agama, mana yang mengerjakan norma yang lainnya. Ini kertas sticky note-nya saya bagikan. Jadi nanti kalian tinggal di sticky note ini ditulis, ditulis di sini saya bagikan. Nanti saya tulis, ditulis yang kosong, kemudian ditempel di kanan-kan ya. Nanti nanti dikosong, apa? Diisi, dibagi, bagi tugas. Bagi tugas, diisi. Diisi di sticky note-nya. Jangan buru-buru, harus dibagi ya tugasnya berkelompok biar ini, biar rata. Waktunya lebih lama lagi ya, jadi enggak usah terburu-buru. Ditules dulu dengan rapi. Silahkan dilengkapi. Misalnya kemarin, misalnya Pak Balansia sudah ngerjakan, nulis apa. Nah, nanti bisa ditambahin apa yang belum. Balansia belum nulis apa, ditambahin sama kelompok yang lain, anggota yang lain. Tidak perlu buru-buru. Kalau ada yang ditanyakan, bisa. Try send. Ngacung, bisa ngacung. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ayo, ayo dikerjakan. Jangan hanya temennya aja. Ayo, kita kerjakan juga. Gimana? Ada kesulitan? Itu bisa ditambah. Tadi yang mikir siapa ditambahin tadi. Tadi berdiskusi. Ini apa-apa yang dikembangkan di masyarakat. Apa? Ditambahin yang ditemukan di masyarakat apa. Seperti itu. Di lingkungan apa misalnya. Banyak sekali contoh-contohnya. Bisa ditambahin lagi. Dua menit lagi ya. Ya, bisa ditambahin lagi. Nanti pas ujian udah lancar nih nanti. Tak-tak-tak. Wad-wad-wad-wad. Loh itunya jangan ditutupin lah. Kamu gimana macanya? Itunya loh, naruknya. Bawah, nah. Terlalu bersemangat kayaknya. Iya, mau ditambahin kok. Apa yang sekarang lagi ini tuh? Misalnya ada, biasanya kalau musim hujan ada apa? Ada musibah apa, biasanya kalau musim hujan? Banjir. Nah, kita sebagai orang yang mempunyai hati nurani apa yang kita lakukan? Ya, itu masuk ke mana berarti? Ke norma apa? Ke norma apa? Nah, ini tulis. Ya. Jangan cuma satu ya. Minimal tiga gitu. Satu norma itu ya. Oh, boleh. Sepuluh boleh. Nih, cukup. Ayo ditambahin. Ngapain ditekuk-tekuk. Nih, ya ditambahin. Tadi kalau ada korban bencana, itu masuk norma apa? Ayo. Sudah? Sudah? Satu menit lagi ya. Sudah? Ayo kalau sudah-sudah siap tidak perlu dikumpulkan kita akan presentasi ya jadi setelah kalian mengerjakan LKPD berkelompok seperti itu yang menyebutkan contoh norma-norma kita presentasi kelompok siapa yang mau maju dulu ya Uki nomor satu lalu haksa ya ayah kelompoknya Uki dulu boleh perwakilan boleh semuanya jangan lupa pembukaan terus menyampaikan dan jangan lupa bertanya ya ada pertanyaan siap-siap semua kelompok memberikan pertanyaan kepada teman-temannya yang presentasi di depan ini kelompok dua yuk saya Jihan saya Almerah dan disini kami dari kelompok rumah dengan lima orang di situ ada Uki Balansia dan Andini disini kami ingin mempresentasikan tentang norma yang ada di lingkungan diantaranya adalah contoh norma kesopanan norma kesesilaan norma agama dan norma hukum contoh-contoh norma kesopanan adalah menghormati yang lebih tua berbakti kepada kedua orang tua tidak memotong pembicaraan ke orang yang lebih tua contoh norma kesesilaan menjenguk teman yang sedang sakit memberi sedekah kepada orang yang kurang mampu tidak mengolok-ngolok teman contoh dari norma agama adalah beribadah sesuai kepercayaan saling toleransi tidak mengejek agama lain tidak membeda-bedakan agama lain tidak mengganggu agama lain macam-macam norma hukum adalah mematuhi peraturan membayar pajak mematuhi lalu lintas maka helm sekian dari kami apakah ada pertanyaan apa pertanyaannya Hai 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 ketika ada teman berbeda agama yang beribadah kita tidak mulai mengganggu proses ibadahnya sudah tidak ada pertanyaan lagi kekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari wabarakatuh saya akan memperkenalkan nama wabarakatuh saya perkenalkan nama saya Haksa nama saya Kisana dan ada Zangga ada Rindu dan ada Helah saya akan menjelaskan norma yang ada di lingkungan yang pertama norma kesopanan menghormati orang yang lebih tua atau muda ketika guru menjelaskan tidak boleh menghormati orang tua atau buruk norma kesesuaan menjunguh orang yang sakit berbicara secara jujur membantu orang yang sedang kesusahan norma agama rajin beribadah saling menghormati agama yang lain tidak mengganggu teman yang sedang beribadah norma hukum melanggar 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 peraturan sekolah menaati aturan yang dimasarakan membayar pajak tidak berbuat kejahatan membayar menyebrang melewati zebret sekian dari kelompok ada pertanyaan? ya yuk kelompok 4 contohnya manusia terpulang contohnya terus harus memakai seragam sesuai harinya gimana? ada lagi? ya kelompok itu ada dua ayo kelompok ini ada yang mau bantu? ya kelompoknya botak kelompoknya ayo kesusilan tadi tadi yang disampaikan ustaz tadi apa contohnya? kalau ada apa? apa tadi? bencana? gimana? gimana? ayo coba Hilwa Hilwa bantu temennya yuk kalau ada apa tadi? ayo ayo ngomong gak apa-apa ayo ayo Firzana membantu sesama membantu sesama manusia misalnya contohnya ada yang orang kesusahan gimana? sudah? oke ya dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah ya alhamdulillah sudah presentasi insya Allah dari presentasi ini makin menambah coba-coba sekarang biar tidak rame sekarang gila-gila dulu konsentrasi konsentrasi mulai anak kelas 5B sudah ya konsentrasi lagi sekarang nah sudah dijelaskan melalui video sudah presentasi sudah berarti insya Allah makin makin memahami ya apa itu tentang norma ada berapa contoh norma ada berapa macam norma contoh-contohnya apa coba sekarang coba sekarang kita bahas sedikit tentang apa namanya tadi yang ditanyakan tadi ya yang ditanyakan tadi apa namanya dari kelompoknya Jove tadi eh Jove tadi tanya kelompoknya contoh menaati aturan sekolah banyak sekali satu pakai seragam itu banyak ya saya sebutkan tiga aja yang kedua apa oh piket nah yang kelasnya hari ini masya Allah itu ya piket perlu itu yang ketiga misalnya datang tepat waktu kemudian di dalam norma norma-norma itu juga saling melengkapi biasanya selain ada norma norma apa namanya tadi norma apa kesopanan itu masuk norma apa sih tadi itu kalau menaati aturan di sekolah norma aturan hukum hukum yang ada di sekolah di sekolah kalau di hukum di jalan ya berarti naatin aturan yang ada di jalan peraturan aturan tata tertep lalu lintas memakai helm membawa SIM ya apa sih SIM itu surat izin menge menge mengemutikanlah aturan atau hukum yang ada di ada di sekolah berarti tadi pakai seragam kemudian ada pertanyaan dari kalian lagi tadi kesusilaan membantu korban bencana alam membantu betul membantu saudara kita yang sedang berjuang di sana ya terus sekarang sekarang kita harus kita harus saya mau ngetes kalian dengan ini ya dengan evaluasi nah seberapa paham sih kalian tentang materi ini silahkan dikerjakan nanti dikumpulkan aja LKPD lembar kerja peserta didik ya kerjakan ya ayo dikerjakan ayo 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 dikerjakan dikerjakan dibagi dikerjakan saya kasih waktu ayo silahkan dikerjakan lagi mana ada yang kurang disini siapa yang belum dapat oh sudah pas nunai untuk nunai ini yang gak masuk ayo ini ayo dikerjakan yuk ayo dikerjakan oke ayo dikerjakan ayo dikerjakan ayo dikerjakan ayo dikerjakan ayo dikerjakan ayo dikerjakan ya ada yang sudah oke boleh dikumpulkan kalau sudah ya bantu bantu dong saya dibantu biar cepat saya dibantu biar cepat jadi gak maju semua ayo nah gimana sudah sudah ya oke silahkan duduk lagi duduk dulu duduk dulu nah sudah belajar sudah evaluasi sekarang sekarang saya mau nanya nih ayo duduk dulu kurang satu lagi ayo duduk dulu duduk dulu kurang satu lagi ayo saya mau nanya nih sekarang apa sih manfaatnya kalian belajar hari ini ada yang bisa menyimpulkan iya dapat mengetahui contoh-contoh norma tapi gak cuman tahu aja harus di apa kan dinealisasikan dipraktekkan ya berarti itu tidak hanya mengerti tapi paham kalau orang paham itu mempraktekkan di dalam kehidupan sehari hari ya kalau gak paham cuman iya 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 aja iya enggak iya enggak gitu ya tapi kalau paham dipraktekkan dalam kehidupan sehari sehari-hari udah karena kalian sudah tahu manfaatnya nah sekarang kalian merefleksi ya tolong ini dibagikan ayo dibagikan biar cepat kalian isi ya tentang refleksi hari ini bagaimana sih perasaan kalian mengikuti materi hari ini ya ayo ada yang lebih siapa yang belum silahkan dikerjakan ada yang lebih ayo silahkan dikerjakan saya kasih waktu satu menit aja gak usah lama-lama ini pertanyaannya mudah merefleksi bagaimana kalian ini ya kalian mengikuti pelajaran hari ini manfaatnya apa apa yang sulit seperti itu ayo kalau sudah dikumpulkan ayo saya dibantu nanti-nanti untuk LKPD-nya dibantu dikumpulkan ke depan ya ayo siapa yang mau membantu saya LKPD-nya tolong dikumpulkan ke Firzana Firzana yuk ya duduk sembali duduk kembali ya ntar 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 lagi ya ya sudah LKPD dikumpulkan ke Firzana Firzana taruh di depan oke sudah semuanya Alhamdulillah hari ini sampai refleksi ya bagaimana seneng gak seneng gak jangan lupa pesan ustazah dipraktek yang baik dipraktekkan yang buruk di hilang di hilangkan nah pertemuan berikutnya kita membahas tentang apa tentang apa nah minggu berikutnya kita akan membahas tentang norma yang ada di negara jadi banyak aturan yang lebih tinggi lagi nih katanya agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat kita tutup dengan doa kafaratul siapa yang mau mimpin aku Aisyah coba gantian gantian besok lagi ya begitu ya gantian ayo subhanahu wa ta'ala Allahumma wa'idhamdika ashgadu ala ilaha illa hantar asfau bihubah wa'atuhu hilai assalamualaikum bapak matum wali wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh